Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel youtube aku Ijmina Amalia Di video kali ini aku mau menjawab requestan kalian Banyak banget yang nanyain haircare rutin aku Sebenernya awalnya aku agak gimana gitu ya Bikin videonya aku bingung Karena kan aku berhijab Gak bisa nunjukin rambut aku Tapi gak apa-apa disini aku mau ceritain aja ke kalian Haircare rutin apa yang saat ini lagi aku pake Dan sebelum kita masuk ke videonya lebih lanjut Seperti biasa jangan lupa like dulu video ini Dan subscribe buat yang belum subscribe Nyalain juga loncengnya supaya gak ketinggalan video dari aku Dan jangan lupa juga follow ke instagram aku disini Oke langsung aja kita mulai Untuk rambut yang berhijab Aku tau banget pasti dia lebih bermasalah Daripada rambut yang gak berhijab Karena hijab ini kan dia menutup rambut Apalagi buat kalian yang beraktifitas seharian Rambutnya tertutup seharian Pasti akan kerasa lebih lepek Akan lebih lengket Berkeringat juga kan Jadi memang butuh yang namanya perawatan ekstra Dan aku tuh sebenernya gak suka ke salon Untuk kerimbat rambut Untuk perawatan rambut itu aku gak suka ke salon Karena risih aja gitu ya pake jilbab Mending aku treatment di rumah Produk-produknya aku lengkapin gitu Daripada aku harus pergi ke salon Untuk shampoo nya sendiri Sampai saat ini aku masih ganti-ganti Jujur aja Tapi yang lebih mendingan lah ya Daripada yang sebelum-sebelumnya itu Aku sekarang lagi pake sari ayu yang hijab Ini gak tau kenapa Kayaknya lebih cocok dibandingkan yang lainnya Sebenernya kalo shampoo sendiri Gak terlalu berperan penting banget Untuk kesehatan rambut aku gitu ya Karena dia cuman ngebersihin aja udah Tapi yang paling berperan penting itu adalah Treatment-treatment nya Disini aku pake produk dari Lolan Pokoknya untuk treatment belakangan ini Aku lagi suka banget sama produk-produk dari Lolan ini Karena memang pas aku pake Dia tuh lumayan beda dibandingkan produk-produk pada umumnya Ini akan aku sebutin aja Apa treatment yang aku pake untuk perawatan rambut aku Jadi yang pertama itu Aku suka banget krim bat rambut Ini aku pake dari Lolan Hair Treatment Yang seperti ini Dan ini kan dia kemasan besarnya Ini aku biasanya pakenya itu yang sasetan Jadi lebih gampang pake yang sasetan Sekali mandi kita tinggal ambil satu saset aja Untuk yang kemasan ini Aku punya yang jojoba oil plus silk protein Kalo yang sasetan ini aku ada dua varian Yang jojoba oil dan silk protein Sama yang sunflower extract Sangat efektif untuk mengatasi rambut rusak, kering dan menjaga kelembapan rambut Dia lebih ngasih kelembapan khusus di rambut aku Karena rambut aku itu kondisinya kering Kering banget gitu Kalo misalnya aku habis keramas Terus aku gak pake apa-apa lagi Aku diemin aja gitu Nanti kan dia akan mengering Nah pas udah mengering itu Keliatan banget kayak rambutnya kering parah Gak ada kelembapannya sedikit pun Sampai kadang tuh Dipegang gini aja tuh kasar banget gitu Terus dia kayak suka Ngambang-ngambang gitu Karena saking keringnya Sama sekali gak ada Jatoh-jatohnya gitu Jadi bener-bener jelek menurut aku Dan aku tuh suka banget kerimbat pake ini Setelah kerimbat tuh Kalo pas keringnya Dia langsung kayak lebih jatoh Dan dia keliatannya kayak lebih berkilau Memang untuk kelembapannya gak sampe jadi ekstra lembab banget Tapi untuk satu produk ini Dari Lolan juga Lolan Intense Care Creatine Repair Mask Jadi ini masker rambut Dipake aja kayak kita pake conditioner gitu Kita diemin berapa lama Terus dibilas Ini bener-bener produk yang ampuh banget Untuk melembapkan rambut aku Jadi aku tuh hampir gak perlu Yang namanya minyak-minyakan lagi gitu Untuk ngelembapin rambut Karena sebelumnya itu Aku hampir harus pake pelembap rambut Kayak Ellipse dan sejenisnya itu Aku harus pake itu Supaya rambut aku lembab dan gak kering Tapi setelah aku rutin pake Keratin Repair Mask dari Lolan ini tuh Bener-bener pas udah keringnya Rambutnya itu gak ngambang-ngambang gitu Dia langsung rapi, lurus Langsung keliatan kayak lebih lembab Jadi tuh pas aku combine dengan Kerimbat ini Itu tuh jadi kayak lebih Bagus gitu rambutnya Aku ngerasanya sih Dia lebih ada perubahan gitu Dibandingkan yang dulu-dulu Sebelum aku pake ini Nah karena ini kerimbat dan masker ini Aku gak pake berbarengan Aku selingin aja Aku kan keramas itu setiap sore Jadi aku memang setiap hari keramas Setiap sore Karena memang setiap hari tuh kayak gerah banget Ya kalo gak keramas gak enak Tapi aku pake ini itu Aku selingin Misalnya hari ini aku pake yang kerimbat Nanti besok pake yang masker Tapi kalo misalnya aku lagi males banget Apalagi aku mandi sorenya tuh Malem gitu kemaleman Aku tuh biasanya gak sempet untuk pake ini Ya aku pakenya sekitar 2 hari sekali Kayak gitu Pakenya juga cukup gampang Tinggal dioles aja sambil dipijat-pijat Ke rambut Terus abis itu kalo kalian pengen Dikompres pake handuk hangat Itu bisa Ditunggu sampe 15 menit Habis itu baru dibilas Kemudian kalo kalian udah pake ini Kalian gak usah pake conditioner lagi Gak apa-apa Dan untuk membilasnya Kalian gak usah pake shampoo lagi Jadi langsung aja dibilas Dengan air bersih biasa Kemudian untuk keratin repair masknya Ini pakenya juga sama Diolesin aja di semua layan rambut kita Sambil dipijat-pijat Lalu didiamkan Boleh didimin biasa aja Ataupun pake handuk hangat juga Sebenernya nunggunya itu gak harus lama banget sih Bisa aja cuma 10 menit aja Ataupun 5 menit aja Tergantung kalian lagi buru-buru apa enggak Kalo aku biasanya sih normalnya 10 menit Terus tinggal kita bilas Menggunakan air Itu kerasa banget Pas dibilas rambutnya langsung lembar Karena dua-duanya ini memang khusus Untuk rambut yang kering dan rusak Pokoknya aku udah pake ini Dan cocok banget sih di rambut aku Ini tuh isinya Kayak conditioner biasa Cuman menurut aku lebih padet Kalo yang ini dia kayak lebih padet lagi Noh Kalian liat ini gak tumpah Saking padetnya Dan aromanya udah gak usah ditanya lagi Ini wangi banget Untuk serumnya fungsinya sama Untuk rambut yang kering dan rusak Ini tuh dalemnya bener-bener kental Enggak cair kayak tonic rambut gitu Dia tuh kental tuh Enggak keliatan sih disitu Kental Dan wanginya juga seger banget Aku tuh kalo abis keramas Terus pake kerimbat atau masker rambutnya Terus pake ini Rasanya kayak rambut Jadi wangi banget seharian gitu Sumpah deh bener deh Pokoknya yang paling aku rasain itu Adalah kelembabannya Yang biasanya aku gak pernah temuin Di produk-produk lain yang aku coba Khusus produk ini Aku bener-bener ngerasain Berjam-jam setelah aku keramas Rambut aku masih lembab terus Jadi pokoknya aku suka banget Untuk perawatan produk Lolan ini Sebenernya aku tuh cukup susah juga Untuk menemukan produk yang cocok sama rambut aku Dulu-dulu aku tuh udah pake Segala macem brand yang ada di Minimarket-minimarket Tapi kayaknya gak ada yang sesuai gitu Walaupun aku ngeliat iklannya dia Bagus banget Tapi di rambut aku tuh dia gak cocok Nah sekarang ini aku udah nemuin yang cocok Dari Lolan ini Tapi disini aku kasih tau kalian Cocok di aku Belum tentu cocok di kalian Jadi memang kita tuh harus nyoba dulu produknya Baru kita bisa Tau hasilnya di rambut kita bagaimana Oke sekarang kita masuk ke Tempat pembelian dan harganya Memang untuk produk Lolan ini Mungkin gak semua orang pernah denger Dan gak gampang ditemuin di Alfamart atau Indomart gitu Kalian kalau pengen beli produknya Bisa cari di e-commerce-e-commerce yang ada Seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, BliBli.com dan lain-lain Pokoknya produk ini pasti ada disana Untuk hair treatmentnya Ini satu kemasan gini 250 gram Ini harganya Rp52.000 Dan ini tuh dijual dalam berbagai macam ukuran Ada yang 100 gram Ini 250 gram Ada yang 500 gram Bahkan ada yang sasetannya Kemudian untuk keratin repair masknya Ini harganya Rp65.000 Ini 200 gram Masih besaran yang tadi Dan untuk hyaluronic serumnya Harganya Rp105.000 Ini ukurannya Rp100.000 Oke deh segitu aja Sharing-sharing aku tentang hair care rutin aku Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian Karena dari kalian banyak banget yang nanyain Oke deh sekian aja videonya Makasih udah nonton video aku sampai habis Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh